Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Setelah tahun yang lalu, 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tak terlepas dari perjuangan para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk berkibarnya sangsaka merah putih. Tiap-tiap orang memiliki cara tersendiri untuk memperlihatkan jiwa nasionalisnya, seperti Menwa UIN Jakarta. Pengabdiannya untuk mengibarkan bendera merah putih merupakan cara mereka memperlihatkan jiwa nasionalis dan kecintaannya untuk Indonesia. Untuk pemaknaan kemerdekaan itu sendiri, yang paling nyatanya adalah lepasnya dari cengkraman para penjajah. Tapi kalau untuk Pas Kibra, kemerdekaan itu suatu perjuangan yang didapat oleh para pahlawan sebelumnya. Maka dari itu, disini untuk memperingati kemerdekaan itu sendiri, karena pemaknaannya sudah berbeda dari yang zaman sebelumnya. Maka dari itu, disini untuk supaya kita bisa memperjuangkan dan mengingat kembali dengan cara yaitu melakukan pengibaran. Disitulah tugas Mas Kibra, yaitu mengibarkan bendera merah putih. Oke, kita perajuk lagi kepada pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam pembela negara. Jadi kalau menurut saya, kalau bukan kita nih sebagai generasi muda yang menjaga bendera merah putih, siapa lagi. Karena kita sudah menempuh berabad-abad kan untuk bisa merdeka, jadi maka dari itu bendera harus tetap dipertahankan. Menwa sendiri merupakan unit kegiatan mahasiswa UIN Jakarta yang menjadi organisasi kemerdekaan bagi mahasiswa. Pada tahun 1966, ketika UIN Jakarta masih bernama Adiyah, tidak ada yang namanya Tentara Pelajar. Ketika itu masih berbentuk kesatuan komando yang masih dibawahi oleh kodam. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1980, barulah Menwa menjadi resimen mahasiswa. Dan saat ini menjadi suatu organisasi kemerdekaan bagi mahasiswa. Pengibaran bendera merah putih bukanlah tugas yang mudah. Waktu dan tenaga rela mereka korbankan. Menyatukan individu yang berbeda dari berbagai daerah, untuk suatu pengibaran yang sakral, merupakan sebuah tantangan. Suka dukanya itu ketika latihan. Latihan itu dimana memang, kalau untuk di UIN sendiri, itu 30 hari. Di situ diwajibkan untuk hadir jam 7 pagi. Suka dukanya, ketika latihan kita capek, habis itu bukan pikiran, tekanan dari pelatih, di situ, di situ lah titik buka dukanya. Kita terbiasa bangun siang, gitu kan. Kita harus berangkat dari rumah pagi-pagi, pagi itu dari teman-teman yang rumahnya jauh, yang harus meluangkan waktunya. Terus juga ketika nyampe telat, ataupun kita tidak melakukan suatu hal yang ditugaskan, kita juga harus dihukum sama pelatih. Pelatih pun ada yang enjoy, ada yang galak, ada yang biasa-biasa aja. Tapi itu semua kita hadapi dengan penuh semangat, karena kita mempunyai sebuah tujuan yang akan kita laksanakan nanti. Kita mendapatkan teman itu dari berbagai daerah, baik itu daerah dari Sabang sampai Merauke, ya. Nah, itu juga berbahasa yang juga cukup, itu cukup tidak bisa disatukan. Dan setelah adanya Menwa di Pas Kibura ini, kita saling satu dan saling berjuang bersama-sama. Dari mulai pagi-pagi itu ya, dari pagi-pagi itu kita berangkat dari kosan atau dari rumah itu, itu kejebak macet. Nah, kejebak macet itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, jadi waktu sampai di Menko itu, ada yang udah baris, ada yang udah senam bimjas, jadi pas sampai situ ada yang kena hukum, teman-teman. Yang lewahnya, tapi kita tidak kenal lelah, dan kalau misalkan panas kita juga tidak kenal panas, mungkin kalau bagus kita tidak dipandang, kalau jelek kita diomongin. Nah, itu doang. Tak ada yang dapat membayar semua kerja keras mereka, melainkan sebuah kebanggaan. Mungkin suatu kebanggaan tersendiri ketika kita selaku mahasiswa yang baru datang atau mahasiswa yang baru menginjakan di UIN Jakarta ini, kita bisa melangkah lebih ke depan dari yang lain, kita bisa lebih tahu dalam UIN Jakarta itu seperti apa, UKM-nya seperti apa, dan lain-lainnya, dan mahasiswa-nya pun seperti apa, itu suatu hal yang sangat memagakan kami. Dan yang pasti kebanggaan ini kita persembahkan buat orang tua kita. Bangga sekaligus terharus ya pakai pakaian dasar upacara atau PDU, warna putih-putih, pakai selayar merah, beramakan Garuda, dan dengan atribut yang lain, itu merupakan sebuah kebanggaan karena hasil jeripaya kita terbayar di hari itu. Kemerdekaan seorang paskibra adalah mampu menyelesaikan tugas pengibaran sangsaka merah putih dengan baik, menumpahkan rasa nasionalis tak peduli pengorbanan waktu dan tenaga, memberikan kontribusi diri kepada Indonesia dalam upaya bela negara, jauh dari kata bermain dan membuang waktu. Mereka dilatih menjadi pemuda yang disiplin, tangguh, dan cerdas. Kau hidup seorang paskibra, tidak takut kalah, tidak takut mati. Kalau takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati sekali. Pengibaran yang terselesaikan dengan baik merupakan kado terbaik mereka untuk Indonesia. Mereka lah anak bangsa, aset bangsa, mereka lah pahlawan Indonesia. We are, we are, paskibra, 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 eh! We are, we are, paskibra, 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 eh! We are, we are, paskibra, 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 eh! Selamat hari kemudian, republik Indonesia, yang datang di dunia, Mereka! Aura! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!